Pemprov DKI Jakarta memberlakukan penggetatan kapasitas perkantoran di wilayah Ibu Kota. Kapasitas kantor maksimal 50 persen, sementara jam operasional, kafe, restoran, dan mal juga perkantoran dibatasi. Melunjuknya kasus COVID-19 di Ibu Kota membuat Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan penggetatan terhadap jam operasional perkantoran dan pusat perbelanjaan. Perkantoran di DKI Jakarta diminta untuk memperkerjakan hanya 50 persen karyawan saja sesuai batas kapasitas gedung. Selain itu, Pemprov DKI juga membatasi jam operasional perkantoran, restoran, dan pusat perbelanjaan pada libur Natal dan Tahun Baru. Pada tanggal 24 hingga 27 Desember, jam operasional perkantoran, restoran, dan pusat perbelanjaan dibatasi hanya sampai pukul 9 malam. Sementara pada tanggal 31 Desember hingga 3 Januari, perkantoran, restoran, dan pusat perbelanjaan diminta tutup lebih awal, yakni pukul 7 malam. Sementara untuk transportasi umum di DKI Jakarta beroperasi hingga pukul 8 malam. Pemper peminta warga DKI tetap berada di rumah selama libur Natal dan Tahun Baru. Pengeratan kapasitas serta jam operasional perkantoran, restoran, dan pusat perbelanjaan serta pembatasan jam operasional transportasi umum di Bukota menjadi salah satu upaya pengendalian COVID-19 selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Dan kami minta warga Jakarta, masyarakat Jakarta untuk tetap berada di rumah. Kita punya pengalaman 3 kali libur panjang, itu menimbulkan adanya peningkatan penularan COVID-19. Mudah-mudahan di libur panjang ini masyarakat bisa memahami, mengerti, dan bisa tetap berada di rumah untuk tidak berpergian ke luar kota. Dan kami berterima kasih, dukungan dari pemerintah pusat juga, libur panjang, cuti bersama, dikurangi. Kemudian juga dari daerah-daerah setempat yang terus bekerjasama dan bersinergi. Namun upaya ini tetap didukung warga dengan tetap berada di rumah. Warga juga diimbau patuh protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Memakai masker, mencici tangan dengan sabun sesering mungkin, dan menjaga jarak. Tim Liputan AI News melaporkan.